Assalamualaikum, selamat sore, selamat datang di Aris Motorsport Oke, di video kali ini kita ingin ngasih suatu kepada bro-bro semua Tentang cara beli di Aris Motorsport Kita, cara belinya ada dua macam Secara cash dan secara kredit Oke, buat teman-teman yang ingin beli cash, gampang sekali Buat yang tinggal di daerah Jabodetabek, bisa datang Langsung ke showroom kita dan check unit, tinggal dibayar Cara pembayarnya bisa duit cash, bisa transfer Tapi saya sarankan transfer aja, karena lebih aman Terus, buat teman-teman yang di luar sana Yang di luar Jabodetabek, beli cash, bisa Saya sarankan pasti beli cash, karena di luar Jabodetabek kita gak bisa kredit Itu yang perlu teman-teman ketahui dulu ya Kita belinya secara, jualnya secara cash buat di luar Jabodetabek Caranya gimana? Gampang sekali teman-teman Cukup video call sama admin kita Check unitnya Suka yang mana unitnya Terus bisa langsung dikasih tangan jadi Atau langsung transfer lunas juga boleh Atau teman-teman punya saudara di Bekasi atau di Jabodetabek Boleh cek langsung kesini, suruh cek dulu kesini motornya Tapi kalau gak ada, ya tadi cara tadi, video call Video call lebih aman dan pasti kita jamin barangnya bagus dan best dan bergaransi Khususnya buat kita lempar ke luar Jawa Dan Jabodetabek apa lagi? Buat teman-teman Jabodetabek tinggal datang Check unit, bayar Oke, itu dengan cara cash yang pertama Nah, sekarang cara kredit Nah, banyak juga teman-teman yang pengen kredit motor Khususnya teman-teman kita yang ada di wilayah Jabodetabek Pada rasanya tidak pengen kredit Kita pengennya cash Karena cash itu lebih cepat putarannya Tetapi, kalau teman-teman pengen kredit Boleh Kita ada wadahnya Nanti kita kasih leasingnya Atau banknya Seperti kayak Adira, Mandiri, Oto Dan lain-lain lah Itu salah satu yang bekerja sama Sama kita Terus, bagaimana dengan cicilan ansurannya? Berapa persen bunganya? Pasti bertanya seperti itu Di kita sini, bunga kita tidak tahu berapa persennya Itu urusan antara teman-teman sama pihak leasing Dan kami hanya Hanya penyambung Ke teman-teman Atau hanya mengasih Nih Pihak Finance-nya Dan masalah bunga dan segala macam Teman-teman bisa tanya langsung Dan juga banyak Teman-teman yang berpikir gini Oh, berarti Dia aris motorsport Kredit motor Mahal ya jadinya Diakumulasin Dari misalnya Misalkan nih Harga motor 50 juta Teman-teman Kita mintain Dp 10 juta Berarti kan ada sisa kekurangan duit teman-teman Ke saya 40 juta Nah, teman-teman ingin kredit Otomatis yang bayar Duit 40 juta itu Ke saya Si pihak bank Atau Finance-nya Nah Namanya Finance Pasti cari kelebihan Atau cari keuntungan Dari pinjaman teman-teman Ingat Cari kelebihan Dan keuntungan Dari pinjaman teman-teman Contohnya 50 juta Kurang 10 juta Berarti 40 juta 40 juta Nanti si pihak bank Akan menentukan Pertahunnya Dia untung berapa Misalkan Teman-teman Ngambil Satu tahun Si pihak bank Menentukan Nanti akan mengambil Keuntungan dari 40 juta Misalnya 5 juta Berarti 45 juta 45 juta Itu dibagi 12 Itu kalau setahun Kalau teman-teman Membeli 3 tahun Otomatis tinggal dikaliin aja 5 juta Kali 3 Berarti 15 juta 15 juta Tambah 40 juta Jadi 55 juta 55 juta Itu yang dibagi 36 bulan Atau 3 tahun Oke 1 tahun 12 bulan loh Kalau 3 tahun Berarti 36 bulan Berarti 55 juta Dibagi 36 bulan Nah Hitung sendirilah Terus tambah Dengan DP 10 juta Berarti 65 juta Dengan harga motor 50 juta 3 tahun ke depan Teman-teman Menjadi 65 juta Itu kalau Si pihak banknya 5 juta Kalau si pihak banknya Minta 8 juta Terus 10 juta So Teman-teman bisa Hitung sendiri Nah Setiap bank Atau finance Atau leasing Itu punya kebijakan masing-masing Itu di luar Kemampuan kita Di luar Ini saya Atau Di showroom Semua showroom Semua sama Hampir semua seperti itu Tidak ada berbeda Kecuali showroom yang bisa Meng-cover teman-teman Secara pribadi Kalau secara perusahaan Seperti itu Jadi teman-teman Jangan salah persepsi Ketika Yang beli kredit Ke kita Dianggap kita yang Membungakan uang Kita tidak Membungakan Kita pinginnya Motor kita cash Nanti si pihak finance Kasih kredit kita cash Kalau teman-teman Pengkredit Silahkan Atau teman-teman punya Leasing sendiri Atau bank sendiri Merasa kemahalan Di Dari kita Silahkan Cari bank lain Kita tidak memaksakan Untuk teman-teman kredit Kita hanya menginginkan Cash Cash lebih indah Eh sorry Cash lebih indah Lebih berkah Dan lebih bermanfaat Karena apa? Karena saya Bisa memanfaatkan duitnya Langsung Saya beli sekarang Saya jual sekarang Itu kalau cash Katakan saya beli motor pagi Siang ada pembelinya Saya dapat untung Saya bisa beli motor yang lain lagi Gitu teman-teman Kalau kredit Di sekitarnya Mahal Pertama-tama Buat teman-teman mahal Di saya juga lama Pengembelian duitnya Pertama Teman-teman disuflir dulu tempatnya Kalau cocok Terus Sehari-hari baru ACC Atau bisa sehari ACC Habis itu teman-teman Cuma bayar Bp 10 juta Atau berapa Dp yang ditentukan Pian leasing ke Teman-teman Teman-teman bawa motor Saya Nunggu pencairan dari leasing Pencairan leasing itu bisa Seminggu Bisa dua minggu Itu pun tergantung Data teman-teman Oke Itulah kekurangan Dari pihak Kalau teman-teman kredit Kalau untung So what Sama Samuanya Pada rasanya Saya ingin Teman-teman itu cash Jauhi kita dari Berhutang Cash lebih baik Oke Mungkin cukup Jelas ya Keterangan saya tentang Cara beli dari semua Cash Cara cash dan kredit Nah Selanjutnya Teman-teman bisa berpikir Pilih mana Beli cash Apa kredit Enakan cash dong Ya gak Kalau kredit Tapi kalau teman-teman beli Silahkan Itu yang saya terangkan tadi itu Saya tidak Menyarankan Teman-teman buat kredit Tapi kalau teman-teman kredit Silahkan Kita ada wadahnya Ada Penem-penemnya Nanti saya kasih Nanti teman-teman bisa tanya langsung Bang berapa sih bunganya Berapa sih ininya Serah Tanya aja Kalau kita di showroom Marismatolot Tidak Mau tahu masalah bunga Jadi kalau teman-teman tanya Bang berapa bunganya Kita jawabannya gak tahu Jawabannya gak tahu Tapi kalau teman-teman berapa DP-nya Kita kasih DP Ini DP-nya Ini cicilannya Oke Itu berdasarkan dari Hitungan dari VIA P6 Oke cukup sekian Dari saya Semoga Teman-teman jadi pembeli yang smart Dan yang pasti kita sama-sama Mendapatkan keberkahan dalam transaksi Di Aris Motorsport Oke Assalamualaikum Tuan-teman Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.